Hai, saya Mila, dan petak magik saya, Morphle, bisa bergantung ke apa-apa yang saya ingin. Morphle, ayo kita mengerjai, ayah. Oh, ya. Berubahlah menjadi... Agung. Bagus, sekarang kenakan pakaian ini. Kau terlihat sama persis denganku. Ya. Oke, ayo kita mengerjai, ayah. Oh, itu kau, Mila. Aku tidak melihatmu turun tangga. Itu karena aku masih di atas sini. Ah, tapi... Ah, berarti kamu adalah Morphle. Ya. Hai, Mila. Apakah kamu dan Morphle mau main? Mila, Morphle tidak di sini. Tapi, tapi Mila, main. Bagus, ayo main. Troy tidak sadar kalau itu Morphle. Hai, Mila. Kita mau main apa nih, Mila? Kamu memang selalu bisa memikirkan permainan yang menarik. Ya. Ah, ah, kejar. Kejaran. Oke, Mila. Kamu jaga. Apa? Wow. Sekarang hanya perlu menangkap Sarah. Tapi, ada di mana dia? Aku, aku di atas pohon. Sepertinya aku tidak bisa turun deh. Oh, oh. Mila, tolong. Tunggu sebentar. Kamu bukan Mila. Kamu Morphle. Oh. Terima kasih, Mi. Morphle. Wah, wang. Sepertinya Morphle tidak bersama kalian. Oh, oh. Tapi, Stan, bukannya itu Morphle. Dan tanpa Morphle, kami bisa ejek kalian sesuka hati. Oh. Kamu pendek sekali. Lepaskan aku. Kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Dari mana datangnya bola itu? Aduh. Apa yang terjadi? Ayo kita pergi, Stan. Iya. Itu Mila lagi. Jangan ganggu kami. Kamu mengerjai mereka dengan baik, Morphle. Aku sangat bosan deh tanpa Morphle. Ayo kita cari dia. Itu Mila. Oh, tidak. Halo, Pak Polisi Fris. Apa yang Bapak lakukan di sini sepagi ini? Bapak tidak sabar untuk menjemputmu. Ayo pergi. Apa? Apa? Kemana Bapak akan membawa Mila? Bapak membawa Mila ke penjara. Mila! Sepeda! Mila di penjara. Morphle harus membebaskan Mila. Kalau Morphle membantu Pak Polisi, maka Pak Polisi akan membebaskan Mila. Buang sampah sembarangan. Morphle akan tulis surat hilang. Apa? Kenapa begitu? Ini bahkan bukan surat yang asli. Aku sungguh tidak ingin ada di sini untuk waktu yang lama. Morphle akan bantu Polisi lagi. Pergi. Pergi, ku bilang. Pergi dari halaman rumahku. Apa yang kamu lakukan di sini, Morphle? Apa yang kamu lakukan? Bapak, sangat kejam pada burung. Mobil Polisi Morphle akan memenjarakan Bapak. Kamu tidak bisa sembarangan memasukkan orang ke penjara, Morphle. Oh, tidak. 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 Apa? Itu cukup lucu. Ya ampun. Terlalu banyak sampah. Oh, itu bagus. Kemana semua rodaku pergi? Apa? Dapat surat hilang? Bapak tidak boleh injak rumput. Apa? Tidak boleh menginjak rumput di taman? Kenapa Bapak harus? Otol beri surat hilang. Ya ampun, astaga naga. Anak-anak zaman sekarang. Bagus. Bagus sekali. Itu bagus sekali. Dan kamu akan selalu ingat untuk jangan masuk penjara. Hah? Morphle? Mila! Kamu tidak di penjara? Tidak. Aku tidak pernah di penjara, Morphle. Pak polisi freeze. Memberikan aku tur keliling kantor. Oh. Morphle mau membebaskan Mila. Dan Morphle membawa Frenabus ke penjara. Apa? Oh, tidak. Kamu tidak bisa sembarangan menangkap orang, Morphle. Aku bersenang-senang dengan teman kecil kita yang berwarna merah ini. Hah? Aku adalah pahlawan super terkuat. Aku bisa mengangkat mobil ini dengan mudah. Morphle, ayo kita bantu mereka. Aku juga seorang pahlawan super. Dan aku bisa terbang. Tolong, Tolong. Barki cuma mau main. Dia tidak akan menggigit. Cepat usir dia dari sini. Jangan ganggu wanita itu, Bapak. Hmm, terserah. Terima kasih banyak, pahlawan super. Pada siapa aku bisa mengucapkan terima kasih? Siapa nama kalian? Aku? Kami tidak bisa beritahu. Kami adalah pahlawan super bertopeng. Dan kami memiliki identitas rahasia. Kembalikan piala-piala itu. Tapi aku tidak pernah dapat piala di sekolah. Iya. Sekarang aku jadi penari balet nomor satu di wilayah ini. Oke, oke. Ini ku kembalikan penghargaannya. Tidak, tidak. Kau boleh simpan yang satu itu. Tulisannya... Terbaik karena sering tertangkap. Kita sang juara, Stan. Iya. Kita sudah di sini bersama orang-orang yang menyelamatkan semua piala kota. Kami punya pertanyaan untukmu. Siapakah kalian? Kami tidak bisa memberitahu. Kami adalah pahlawan super bertopeng. Kami memiliki identitas... Aku Troy. Aku April. Morphel. Oh. Wow, dari mana semua mainan hewan peliharaan ajaib ini datang tiba-tiba? Morphel tidak tahu. Ayo kita bersihkan semuanya. Jadi kita bisa memecahkan misteri ini. Iya. Tapi kita hanya berdua. Dan mainan ini banyak sekali. Wow, ada dua Morphel. Kerjasama. Kerjasama. Semuanya akan jadi lebih mudah jika kita bekerjasama. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan semua mainan ini? Dan juga dua Morphel. Itu karena Dabler. Kekuatan sihirnya bisa menciptakan salinan apapun. Saru. Siapa ya itu? Selamat pagi, Pak. Kami adalah anggota pramuka sungguhan. Dan kami menjual cookies. Sepertinya lezat. Kurasa aku mahu cookiesnya. Tidak. Milah, Morphel. Para bandit mencuri Dabler. Oh, kita harus menangkap mereka. Tapi mereka sudah terlalu jauh. Apa yang kita bisa gunakan untuk menangkap mereka? Sepeda rada tiga. Masih kurang cepat. Morphel. Berubahlah menjadi mobil polisi yang super cepat. Itu mereka. Oh, gawat. Lari. Kemana mereka pergi? Aku yakin mereka ke arah sini. Hah? Lihat, Morphel. Mereka ada di belakang kita. Bagaimana mereka ada di sana? Sekarang kalian tertangkap. Dabler tidak bersama mereka, Morphel. Kemana kalian membawa Dabler? Dabler? Mungkin dia bersama bandit instrumen. Dan bandit bulu. Terlalu banyak bandit. Atau dia bersama bandit Morphel. Tidak. Morphel. Berubahlah menjadi. Dan kami adalah bandit blaster. Iya. Morphel. Mobil bandit yang baru bisa menggunakan kekuatan peliharaan ajaib manapun tanpa perlu menjadi pasangan manusia mereka. Dan dengan adanya Dabler, kita bisa menyalin diri kita. Roda. Kita tidak mau jadi bandit roda. Kita akan jadi... Bandit penjepit kertas. Kami, para bandit Morphel, telah mencuri Morphel. Bagus. Ayo kita ubah dia jadi bulldozer agar mudah mencuri roda mobil. Tidak. Ubah dia jadi pinset agar mudah untuk mencabut bulu. Kalian konyol. Kalian yang konyol. Kalian yang konyol. Oh, Morphel-nya banyak sekali. Morphel, berubahlah menjadi bulldozer. Morphel, berubahlah menjadi pinset. Morphel tidak melakukan apapun. Tentu saja tidak. Karena kita belum memasukkannya ke mobil bandit. Jangan lakukan itu. Jika kamu mengeluarkan daplar, kita hanya tinggal berdoa lagi. Kita kabur. Morphel punya rencana. Kita berubah jadi apa? Tidak. Morphel tidak punya rencana. Sepeda roda tiga. Tidak. Itu tidak cukup kencang. Morphel butuh Mila. Akhirnya. Aku harus membawa Morphel kembali. Mila, Mila tolong Morphel. Mila, buat rencana. Hai, Morphel. Ya, tapi ada terlalu banyak bandit. Jika mereka kerjasama, kita tidak bisa apa-apa. Bandit tidak bekerjasama. Bandit cuma bertengkar. Sungguh? Kalau begitu, kita punya kesempatan. Morphel satu. Berubahlah menjadi T-Rex. Morphel dua. Berubahlah menjadi robot. Morphel tiga. Berubahlah menjadi kipas besar. Sekarang kerjasama untuk meniup bulu-bulu itu. Oh, tidak. Morphel empat. Berubahlah menjadi lereng. Bandit Dabler, kita butuh lebih banyak bulu. Tidak. Kita butuh roda. Lebih banyak roda. Itu ide yang konyol. Kamu itu ide yang konyol. Tidak, kita butuh roda. Bulu. Ini saat kita membebaskan Dabler. Dadah, Morphel lain. Dadah. Dadah. Oh, tidak-tidak. Bukan itu yang harus kita lakukan. Iya, begitu. Morphel. Berubahlah menjadi robot besar untuk menangkap mereka. Apa? Oh, tidak. Dan kemudian ada empat Morphel dan empat bandit. Dan kejadian itu sangat seru. Wow. Kedengarannya sangat menakutkan. Tidak menakutkan. Tapi para bandit tidak bekerja sama. Dan kami kerja sama. Dengan begitu, kami selamatkan Dabler. Dan kemudian hanya tersisa satu Morphel lagi. Nuah Morphel. Nuah apa lo, Kang? Ha? Hei, Yorn. Iya, Stein. Aku senang kamu adalah bandit yang tersisa. Saat yang lainnya menghilang. Oh, aku juga, Stein. Selamat malam, Yorn. Selamat malam, Stein. Terima kasih, Jollyfant. Tambah es krim lagi. Es krim. Morphel, berubahlah menjadi bulldozer. Agar kita bisa membersihkan semua es krim ini. Morphel tidak bisa. Morphel kekenyangan. Jollyfant membuat terlalu banyak es krim. Oh, ayah tidak tahu es krimnya harus diapakan. Ya, dan ini tidak sehat untuk Morphel. Kita harus keluar dan menemukan pendamping manusia untuk Jollyfant. Jollyfant membuat terlalu banyak es krim. Jadi, bagaimana menurutmu? Apa kamu mau jadi pendamping manusia, Jollyfant? Oh, tidak. Itu tidak mungkin. Ini terlalu mudah. Es krim Geraldo bukanlah sembarang pabrik es krim. Aku adalah seorang seniman. Lihat, ada kebakaran di sana. Tapi pemadam kebakaran kurban sedang kehabisan air. Dan Morphel masih tidak bisa berubah. Karena dia makan es krim terlalu banyak. Jollyfant, gunakan es krimmu untuk memadamkan api. Wow, mungkin pemadam kebakaran kurban bisa menjadi pendamping manusia Jollyfant. Itu luar biasa. Kamu adalah pahlawan, sungguhan. Pahlawan? Hmm, akan butuh waktu lama untuk membersihkan itu semua. Oh, ayah rasa Pak Vanderbuss benar. Hmm, aku minta maaf karena kami tidak bisa menemukan pendamping manusia untukmu. Tapi jangan khawatir. Kamu selalu punya tempat di toko hewan ajaib ini. Halo? Halo? Halo, saya mencari hewan peliharaan ajaib untuk menyenangkan anak-anak di rumah sakit anak. Halo, saya mencari hewan peliharaan ajaib untuk menyenangkan anak-anak di rumah sakit anak. Morpul, berubahlah menjadi helikopter. Dadah, Jollyfant. Mila, Morpul, ayah membuat limun untuk kalian. Limun! Oh, biar ku bersihkan nanti. Aku ingin menyelesaikan buku ini. Oh, gawat! G-gedung Morpul! Mila, kamu sudah merusak gedung Morpul. Aku tidak merusaknya. Kamu merusak gambarku, Morpul. Tidak, bukan Morpul. Sudah-sudah. Bagaimana jika kalian bermain yang lain? Baiklah. Aku Profesor Evil. Mr. Action, dia akan menghentikanku. Morpul, jadi Mr. Action. Boleh. Aku telah membuat mesin yang akan membuat semua orang tertidur. Oh, tidak. Mr. Action menghentikanmu. Sungguh menarik. Sebaiknya aku pindahkan. Oke. Sampai mana tadi? Kamu belum menang, Mr. Action. Dengan bantuan. Kemana kotak mainarku? Mr. Action! Kenapa kamu menghilangkan kotaknya? Morpul tidak mengambil kotak. Oh, Mila harus buatkan lagi. Aku tidak merusak gedung jelekmu itu. Gedungnya tidak jelek. Mila yang jelek. Oke, kalau begitu, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Iya. Morpul main tanpa Mila. Morpul main tanpa Mila. Aca-ca-ca. Na-na-na-na. Wih. Wih. Tanpa Mila. Tidak seru. Oh. Aku tidak tahu mau gambar apa. Morpul pasti punya ide. Ini buku yang sangat seru. Morpul minta maaf. Seharusnya aku tidak perlu marah-marah padamu. Karena kamu merusak crayonku. Hah? Oh, itu bukan Morpul. Itu ayah yang tak sengaja melakukannya. Apa? Oh. Apa ayah juga yang merusak gedung balok Morpul? Ehm, iya. Dan membawa mainanku? Ehm, iya. Dan rusak gedung kayu? Ehm, bisa jadi. Mila, Morpul berteman lagi? Tentu saja. Ayah minta maaf, ya. Sudah melakukan semua itu. Dan telah membuat kalian bertengkar. Apa? Ayah boleh tetap jadi teman kalian? Hihihi. Tentu saja, ayah. Ya. Oh, tidak. Lihat. Pak Laurens dan mekanis Joe sedang menghancurkan kota. Kenapa mereka melakukan itu? Tidak di kotakku. Tembak dia dengan sinar hipnotis, John. Ikuti kami. Baik, Pak. Morpul berubahlah menjadi robot raksasa. Hentikan Laurens dan Joe saat menghancurkan kota Morpul. Tidak, Morpul. Bantu mereka menghancurkan kota. Oke. Bapak bandit. Oh, tidak. Morpul jadi jahat. Aku menyukainya. Karena sinar hipnotis ini, semua orang harus melakukan apa yang kami perintahkan. Oh, gawat. Ayah, kita harus mengikuti para bandit itu. Mereka menghipnotis Morpul. Bagaimana hentikan mereka kalau Morpul tidak melakukan apa yang kamu perintahkan? Oke, kita mulai bandit, Jorn. Aku yakin ini keberhasilan, Steng. Ih, ibu. Ada dua orang di sini yang ingin mengatakan sesuatu pada ibu. Wah, bukankah ini anak-anakku yang tidak berguna? Ibu tidak punya waktu untuk kalian berdua sekarang. Presiden tidak akan mengancam dirinya sendiri. Beritahu, beritahu. Anak-anak ibu adalah penjahat terhebat yang pernah saya lihat di kota saya. Dan mereka benar-benar sangat jahat. Apa yang Anda bicarakan, anak saya tidak pernah jadi penjahat sungguhan. Dan sekarang mereka bahkan membawa polisi ke rumah. Wah, kalian berdua penjahat yang lebih buruk daripada yang ibu bayangkan. Tapi... Ibu. Beritahu bahwa kami adalah penjahat yang hebat. Benar, katakan bahwa ibu bangga pada kami. Hentikan, bandit. Kenapa harus? Kamu kan cuma seorang anak kecil tanpa kawan merahmu. Semuanya tangkap mereka. Kenapa orang-orang ini mengikuti perintahmu? Apa kamu menghipnotis mereka? Orang tidak boleh melakukan apa yang kamu perintahkan karena kamu memaksa. Mereka melakukan yang kamu perintahkan karena mereka setuju denganmu. Dan karena menghancurkan kota, kalian berdua akan dipenjara. Anak-anak saya akan dipenjara. Benar, ibu. Kami berdua memang selalu ditangkap. Oh, anak-anak. Kalian ternyata penjahat sungguhan. Ibu sangat bangga pada kalian. Apa kamu dengar itu, Stain? Ya, aku dengar, John. Ya, aku dengar. Kotanya terlihat sempurna lagi. Ayo, anak-anak. Waktunya tidur sekarang. Tidak, ayah. Kita belum mau tidur. Dan kita harus melakukan apa yang dikatakan orang jika kita setuju dengan mereka. Itu benar. Tapi anak kecil harus melakukan apa yang ayah mereka katakan. Hihihi, hanya ayah saja. Dan ibu, dan guru di sekolah, dan pak polisi, dan nenek, dan kakek. Siapa lagi ya? Uh, hari ini panas banget. Ya, Morvel mau es krim. Itu ide bagus, Morvel. Bagaimana kalau kamu belikan kita es krim dari truk es krim di sana? Yeay. Jangan lupa belikan satu untuk ayah. Oke, ayah. Tukang es krimnya mau pergi. Gawap. Ayo, kita kejar. Morvel berubahlah menjadi mobil balap es krim. Hah, kemana tukang es krimnya? Itu. Jembatannya dibuka. Cepat. Fiu, menyenangkan sekali. Hai anak-anak, apakah kalian mau es krim? Iya, mau. Bagus sekali. Nah, aku punya es krim coklat, kemudian vanila, stroberi, jalapeño, kemudian semen, ada rasa bawang bombay mentah, ada rasa mayonaise, dan... Hmm, aku mau vanila. Coklat. Dan bawang bombay mentah untuk ayah. Aku yakin ayah pasti suka. Ya. Benarkah? Baru sekarang rasa yang ini terjual loh. Terima kasih banyak, iya. Ayo, Morvel, kita kembali ke ayah sebelum es krimnya meleleh. Kejar mereka, Morvel. Mereka berhenti mengejar, Yor. Oh, kami belum berhenti. Hmm, benar-benar butuh es krim sekarang. Kami kembali, ayah. Bagus. Oh, es krim meleleh. Oh, gawat. Ayah sungguh menginginkan es krim. Oh, gawat. Akanku belikan lagi. Kami akan segera kembali, ayah. Halo, kembali lagi. Es krim bawang bombay mentahnya satu lagi. Wow, ini kedua kalinya aku menjual es krim bawang bombay mentah. Kembali ke ayah, Morvel. Cepat. Ya. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Oh, bandit. Ini adalah es krim kami sekarang. Iya, punya kami. Apa itu es krimku? Maaf ya, Pak. Kami tidak bermaksud. Kembalikan. Terima kasih, Mila dan Morvel. Es krimnya tidak meleleh. Rasa bawang bombay mentah. Ups. Apa kamu mau ikut trik-ortrik bersama kami, Phoebe? Maaf ya, teman-teman. Tapi ibuku tidak pernah mengizinkanku trik-ortrik. Halo, sayang. Oh, oh ya. Sayang sekali. Ayo kita pergi, Morvel. Ibu minta maaf, Phoebe. Tapi kamu seorang penyihir. Kamu tahu apa yang terjadi pada penyihir saat matahari terbenam waktu Halloween? Semua penyihir jadi jahat. Ya, benar. Siapa yang percaya cerita kuno seperti itu? Dadah, dan terima kasih. Wow, lihat semua permen ini. Sayang sekali Phoebe tidak ikut bersama kita. Wow, Morvel. Itu kostum yang sangat keren. Bukan begitu? Morvel lebih menakutkan. Kostum? Bukan, itu pasti bukan kostum. Oh, gawat. Kita harus cari tahu apa yang terjadi, Morvel. Berubahlah jadi laba-laba raksasa dan ikuti permennya. Oh, gawat. Apa yang terjadi di sini? Bermak. Ikuti mereka, Morvel. seorang masuk yang dipercaya. Kanan comasim. Kiya. Amin. Aku tak kena. Phoebe, apa kamu baik-baik saja? Lebih dari sekadar baik-baik saja. Aku belum meminum ramuan tidurku. Dan sekarang malam Halloween membuatku sangat jahat. Dan aku bisa melakukan yang aku mau. Buat mereka takut, monster permen. Itu tidak akan menakuti kami, Morphle. Perubahlah menjadi tongkorak raksasa. Mungkin zombie bisa menakutinya, Morphle. Aku tahu apa yang bisa menakuti tumpukan permen yang tidak sehat. Morphle, berubahlah menjadi sepotong brokoli raksasa yang menakutkan. Astaga naga, itu terlalu sehat bagi monster permenku yang malang. Waktunya untuk tidur, Phoebe sayang. Tidak, tidak! 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 Hei, Phoebe! Apa kamu mau bantu kami mengirimkan permen ini pada anak-anak lain? Apa kamu mengumpulkan permen lebih banyak dari yang bisa kamu makan semalam? Ehm, begitulah. Ya, ibu rasa baik sekali jika mau membaginya dengan anak-anak lain. Terima kasih, Mila. Terima kasih, Mila. Oh, gawat. Gawat, tangan Troy terluka. Ayah rasa dia harus ke dokter. Morphle, berubahlah menjadi ambulans. Ayo kita pergi, Morphle. Oh, tidak. Jalanannya macet banget. Morphle, lewat atas. Yeay! Ini bagus sekali, Morphle. Tapi aku punya ide yang lebih bagus. Morphle, berubahlah menjadi ambulans terbang. Terima kasih banyak karena sudah membawa Troy ke rumah sakit, Mila dan Morphle. Saat aku dewasa, aku juga mau jadi dokter. Jadi aku bisa membantu orang agar lekas sembuh, seperti Anda. Itu bagus sekali, Mila. Tapi biar Bapak kasih tahu ya. Bapak tidak hanya membantu orang. Bapak juga dokter yang mengobati semua makhluk mitologi yang hidup di kota ini dan sekitarnya. Akan sangat membantu jika Bapak bisa menggunakan ambulans sebat ini untuk mengunjungi pasien mitologi Bapak. Ya, tentu saja. Pemberhentian pertama adalah Pulau Bintang Laut. Terima kasih telah menonton! Berikutnya adalah Raksasa Gunung. Lihat, itu dia! Ayo kita coba lagi, Morphle. Bagaimana kita akan mencapai Raksasa Gunung? Aku punya ide. Morphle, tambahkan mesin jet ke mesin ambulansnya. Lihat. Lihat, jika saya berhasil ya! Jika saya mem editing, lejanjakan ONE untuk jika-box. Sekarang pertama adalah Flwa XIMI, cuma pulasa WV yang dimusias Satish Terus. Takapi saya, seperti pada tahunional yang sebenarnya. Ini adalah framework yang sedangardi. Terima kasih banyak, Morphol sangat. Oh tidak. Sepertinya Morphol si ambulans tertular flu dari salah satu pasien. Morphol yang malang, tolong buat Morphol sembuh ya Pak Dokter. Bapak akan memberinya obat. Tapi sisanya tergantung kamu Mila. Karena hal terpenting yang Morphol butuhkan adalah cinta dan perawatan. Ayah dan aku membuatkanmu sob ini, Morphol. Zaman dahulu kala, ada ambulans kecil berwarna merah dan dia tertular flu. Lalu dia sakit berat. Tapi ambulans merah kecil itu juga dirawat baik oleh keluarganya. Lihat Morphol, seperti ini. Morphol coba, Morphol coba. Jangan khawatir, Morphol. Kamu pasti bisa meniupnya. Tapi pasti takkan saya buat sobat kecil ini. Ini Boba, teman kita yang baru. Boba suka meniup gelembung. Namun kadang-kadang dia terlalu bersemangat. Wow, benar kan? Kelihatannya seru. Wah. Boba, ini terlalu tinggi. Aku tidak bisa keluar. Morphol, berubahlah menjadi sesuatu yang besar. Wah, truk jungkis. Sekarang Morphol selamatkan Mila. Ah, apa yang, oh. Wow, tarang, tarang aku. Bapak, menarang. Tidak! Tidak! Poh! Boba! Boat! Oh gawat, lihat ada mobil yang jatuh dari langit. Boba, di situ kamu rupanya. Dengar, kamu tidak boleh sembarangan meniup gelembung ajaibmu. Itu menyebabkan masalah. Hmm, tidak di kotaku. Ayah! Morvel! Bisa pecahkan gelembung ayah? Terima kasih, Morvel. Ayah lihat Mila. Sepertinya, eh, dia ke arah sana. Oh gawat! Ah! Kamu menyelamatkanku. Terima kasih, Morvel. Yay! Bagus! Tadi saya sempat khawatir tidak akan bisa melihat mobil saya lagi. Nah, Boba, lain kali jika kamu bersemangat, jangan sampai menyusahkan ya. Hei Mila dan Morvel, ada telepon untuk kalian. Oh, dari siapa? Tukang es krim. 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 Aku baru menemukan rasa es krim yang benar-benar enak sekali. Tapi, aku berada di lokasi yang sangat jauh dan es krimnya tinggal tersisa sedikit. Oh, gawat! Jangan khawatir, Pak Tukang Es Krim. Kami akan kesana. Itu Orvel. Kalau dia sampai lebih dulu ke tempat tukang es krim, dia akan menghabiskan semua es krimnya. Tidak! Apa itu kembarannya Morvel? Oh, gawat! Mobilku! Tanpa mobilku, bagaimana aku bisa menangkap penjahat? Kita harus bantu Pak Polisi Freeze untuk menurunkan mobilnya, Morvel. Oh, terima kasih Mila dan Morvel. Hah? Hehehe, sepertinya Orvel tidak tahu cara bergerak cepat di air. Tapi aku tahu. Berubahlah menjadi Speed Boat. Tada! Oh, guey! Hehehe... Hehehe! Hehehe! Oh! Hehehehehe! Oh! Huh! Whew! Terima kasih, Morveld. Sekarang kita ada di hutan. Merubahlah menjadi monyet. Terima kasih, Morveld. Kita harus cepat menolong monyet itu. Morveld? Oh tidak, itu Orveld. Orveld. Kelihatannya Orveld sudah sampai lebih dulu. Kek, kamu sudah menghabiskan seluruh es krimku. Oh tidak. Kita terlambat, Morveld. Tenang saja. Aku hanya berakting sedih karena kehabisan es krim. Itu kulakukan supaya dia pergi. Dan masih ada cukup es krim. Untuk kamu, kamu, Tuan Monyet. Dan bahkan es krim untukku. Terima kasih, Pak Tukang Es Krim. Lihat, Morveld. Astaga naga, tolong! Bandit hadiah natal menggunakan mesin waktu profesor untuk mencuri T-Rex dari masa lalu. Kami berdua bukan lagi bandit hadiah natal. Sekarang kami adalah bandit vino. Morveld, rubahlah menjadi mobil polisi. Sekarang tidak begitu sulit, iya kan? Sekarang ini adalah kota kami. Oke semuanya, selamat datang kembali di kotaku. Lihat, Morveld. Lututnya T-Rex terluka. Morveld berubahlah menjadi ambulans. Ambulans dinosaurus yang besar. Doktor, rasa ini tidak cukup besar. Doktor, rasa ini tidak cukup besar. Morveld berubahlah menjadi crane. Dadah, T-Rex terluka. Dadah, T-Rex. Halo, Pak penjual es krim. Tolong es krimnya dua, ya. Baiklah, Mila. Kamu mau rasa apa? Nah, rasa apa yang terenak? Apa? Rasa terenak? Sepertinya kami tidak memilikinya. Begini, rasa terenak es krim itu dibuat oleh kakekku. Dia dulu suka berkeliling ke seluruh dunia untuk mengumpulkan satu bahan yang sangat istimewa. Sebuah bunga yang sangat manis yang membuat es krimnya tidak terasa seperti yang biasa kalian semua makan. Kami bisa mendapatkan bunga itu? Di mana bisa ditemukan? Itu bagian sulitnya. Setiap tahun, bunga itu tumbuh di tempat yang berbeda. Tapi, kakekku meninggalkan catatan ini. Mungkin bisa membantu pencarian kalian. Sepertinya kita berdua akan berpetualang, Morveld. Berubahlah menjadi helikopter. Catatan ini membawa kita ke hutan, Morveld. Ayo, kesana. Oke, ayo kita gunakan hidungmu, Morveld. Berubahlah menjadi anjing pelacak. Bila! Bagus! Ayo, kita periksa. Oh, itu hanya buah beri. Oh, kita harus lebih berhati-hati, Morveld. Sepertinya mereka membawa sejenis gula. Ayo, terus cari. Aku tidak yakin bahwa bunga itu ada di hutan ini, Morveld. Aku juga menciumnya, Morveld. Wanginya luar biasa. Ayo kita kembali ke penjual es krim. Tidak akan lama lagi. Es krim. Ini dia es krimnya. Rasa yang paling enak. Wow, es krim ini enak sekali. Wow, es krim. Lagi? Aku minta maaf ya, Morveld. Tapi aku cuma bisa buat es krim sebanyak itu saja. Tapi kamu bisa jilatkan sendoknya hingga bersih. Hei! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.